Selanjutnya saudara pihak Kemenkumham memberi respon atas aksi perusahaan fasilitas pengungsi WNA yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pihaknya akan segera melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Video yang tengah hangat dibicarakan oleh warga net ini pun menyita perhatian. Suasana tempat penampungan pengungsi warga negara asing di rumah susun Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dirusak oleh para pengungsi sendiri. Kaca jendela berserakan di lantai, pintu serta sejumlah fasilitas lain juga mengalami kerusakan. Peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu ini dipicu kekecewaan para pengungsi akibat aliran listrik mati. Pihak Anwil Kemenkumham Jatim bersama aparat kepolisian akan melakukan pertemuan dan mencari para pelaku perusahaan ini. Dengan terjadinya kejadian perusahaan, maka pihak rumah detensi imigrasi beserta jajaran divisi imigrasi akan melakukan penyelidikan dan membangun komunikasi dengan stakeholder terkait. Sebelumnya, sebuah gudang logistik yang terbakar mengakibatkan aliran listrik di sekitar Rusunawa, Desa Jemundo, Padam. Lamanya aliran listrik yang padam membuat para pengungsi marah dan merusak kantor manajemen Rusun.